selamat menikmati Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkahan ilmu kemanfaatan ilmu buat kita dan kita bisa ngamalin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kuala usallim rahima Allah ta'ala wa adama naf'a fi ulami fi daraini amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin segala puji alhamdul pujian dillah milik Allah rabbil alamin yang mempunyai alam juga maknanya bisa lah bisa maknanya muslih il alamin yang memperbaiki alam wa ashadu dan aku bersaksi ala ilaha ilallah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdau yang maha esa la syarika lahu tidak ada sekutu bagi Allah wa ashadu dan aku bersaksi anna muhammadan abduh wa rasuluhu bahwa muhammad nabi muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in dan juga semoga diberikan kepada keluarga dan sahabatnya dan yang mengikutnya wa tabi'in amma ba'du fahadza juz'un maka ini adalah bagian latifun yang halus bagian yang halus maksudnya kecil yang kecil juz'un latifun yang halus maksudnya yang kecil yang telah Allah yang telah Allah mudahkan dia semoga Allah mudahkan dia fima yajibu pada apa yang wajib ta'alumuhu oleh mempelajarinya wa ta'alimu dan mengajarkannya dan mengajarkannya ini namanya beliau tawadu'an juz'un latifun kecil memang tapi manfaatnya besar dan beramal dan beramal dengannya untuk orang yang khas dan yang am untuk orang yang khas dan yang am untuk orang alim dan untuk orang jahil wal wajibu dan yang wajib apa yang Allah janjikan akan yang melakukannya dengan pahala dan Allah ancam akan orang yang meninggalkannya dengan siksaan wa samaituhu dan aku namai dia ini al-juz'un latif ini yang kata beliau tadi juz'un latifun bagian yang lembut yang kecil kata beliau beliau namakan dengan sulama tawfiqi ila mahabbatillahi ala tahkiki tangga tawfiq ila mahabbatillahi ala tahkiki kepada cinta kepada Allah atas jalan yang hak dengan yakin as'alullah al-karima aku minta kepada Allah yang maha mulia ayya ja'ala zarika agar Allah menjadikan demikian itu jadi al-juz'un latif kitab ini yang kata beliau lembut kecil minhu daripada Allah ta'ala jadi beliau jadikan ini kitab minhu dari Allah ta'ala jadi dari Allah bukan bagian nafsu bukan bagian nafsu bukan seperti pengen minta puji manusia enggak wala'uh dan bagi Allah bukan bagi riyak bukan bukan bagi untuk keterkenalan bukan beliau nulis ini bukan karena itu wafi'i dan cinta pada Allah ta'ala gemar pada apa yang disisi Allah apa pahala ya wa ilaih dan ilaih kepadanya maksudnya kembali ini kitab kepada Allah ta'ala dengan diterima harapannya begitu wa mujiban ya dan yang mewajibkan maksudnya membawa menyebabkan nil kurbi bagi dekat wa zulfah sama dekat supaya bisa mendekat kepada Allah lada'i di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi beliau bikin kitab ini ya ya biar bisa lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa ayi wafiqa ya dan agar Allah ta'ala memberikan taufik man wa qofa kepada orang yang berdiri yang melihat maksudnya alaih atasnya atas ini kitab nih kita kan melihat nih kita baca mudah-mudahan Allah beri taufik kita amin untuk apa lil amali untuk beramah bimuqtadahu dengan yang dituntutnya dengan yang dituntut di dalam kitab ini seperti apa menunaikan segala yang wajib menunaikan segala ya meninggalkan segala yang diharamkan bisa kita kerjain menunaikan segala yang wajib menunaikan segala yang sunnah meninggalkan segala yang haram dan kalau bisa meninggalkan segala yang makruh kemudian naik dengan cinta bin nawaf ini dengan segala yang sunnah mudah-mudahan kata beliau Allah memberikan taufik kepada orang yang melihat kitab ini yang mempelajari kitab ini yang ngaji kitab ini yang ngajarin kitab ini agar Allah memberikan taufik untuk apa ya bisa beramal dengan apa yang dituntut di dalam kitab ini ya bisa mengamalkan apa yang diperintahkan baik yang wajib ya baiknya segala yang wajib dan meninggalkan segala yang sunnah ya meninggalkan segala yang diharamkan ya kemudian naik lagi bisa mencintai bisa mencintai bisa melakukan segala yang disunnahkan naik namanya itu makomnya naik gemer melakukan yang wajib naik gemer melakukan yang sunnah nah itu satu nikmat yang luar biasa kalau kita udah gemer melakukan yang sunnah udah seneng aja gemer puasa seneng kemis gemer sholat sunat rawatib gemer sholat sunat malam gemer sholat sunat doa isra gemer seneng kalau udah seneng gimana susah ditinggalin walaupun capek bagaimanapun juga dikerjain juga udah cinta namanya juga liya uza supaya ia dapat menghimpun hubbahu akan cintanya Allah ya wawalah dan pertolongannya Allah bisa biar bisa menghimpun biar bisa dapat dua-duanya dapat cintanya Allah dapat pertolongan Allah kan cakep kalau begitu ya kata Allah dalam hadis kudsi apa walayazalul abdu yatakarrabu ilayah bin nawafili atta wahibbahu fa'idha ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasm'ahu bihi wa basaru alladhi yubassiru bihi walisanahu alladhi yantiku bihi senantiasa seorang ambah berdekat diri kepada aku dengan segala yang sunnah sehingga aku mencintainya kata Allah jadi kalau dia melakukan yang sunnah Allah cinta kepadanya maka apabila aku sudah cinta kepadanya jadilah aku pendengarannya yang ia dengar jadilah aku penlihatannya yang ia lihat jadilah aku lidahnya yang ia berkata-kata jadilah aku tangannya yang ia ia berbuat dan kakinya yang ia berjalan maksudnya apa Allah jagain semua itu hafizan kalau telinga disam'ihi falayasm'u ila ma'ardahu maka ia tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridha itu makna Allah menjadi ya apa telingaknya Allah menjadi ya matanya itu begitu maksudnya Allah menjaga selalu Allah jaga orang kalau sudah dicintain begitu dijagain kalau sudah dicinta begitu selalu dijagain makanya kita kejar cintanya kejar cintanya bagaimana kejar cintanya Allah turutin Allah perintahin yang wajib kerjain Allah perintahin yang sunnah patuhin Allah larang yang haram jauhin jauh-jauh hendaknya Allah pengen ya Allah memberikan apa anjuran juga supaya ditinggalin yang makhruh jauhin kita laksanakan itu semua itu namanya usaha untuk merahi cinta dalam rahasia maupun tampak banyak orang gak ada orang patuh insyaallah Allah cinta nanti kita mudah semuanya walau alam misal paslun yajimu ala kafatil mukallafin selamat 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 Terima kasih.